Menurut, menurut, seru mendatang tamu. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu hasil penindakan beberapa hari lalu. Adapun barang bukti narkoba yang dimusnahkan berupa sabu sebanyak 124 gram. Pemusnahan sabu dilakukan dengan cara direndam di dalam air dan dihancurkan menggunakan mesin blender. Dan kemudian dibuang sehingga dipastikan tidak lagi bisa digunakan. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan setelah mendapat kekuatan hukum tetap dan disaksikan langsung perwakilan dari Kejaksaan dan Pengadilan. Pemusnahan turut disaksikan dua tersangka inisial ID dan WE yang ditangkap polisi di kawasan Karya Indah dan Desa Tanjung Bungko, Kampar beberapa hari lalu. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang kita tangkap di dua TKP. Yang pertama TKP yang berada di Kota Prambahan, kemudian selanjutnya di Garuda Saki dan dilakukan pengembangan di wilayah Kecamatan Payung Saki. Untuk berat barang bukti sebanyak 124,05 gram. Itu cara pemusnahan kita masukkan ke blender, kemudian diputar, kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 112 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Dari Kampar Riau Ahmad Disson dan Firman Domo melaporkan.